Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bergabung dengan pasukannya dalam latihan perang dengan mengemudikan sendiri tank tempur utama terbaru negara tersebut yang diklaim sebagai tank paling kuat di dunia. Menurut kantor berita Korea Utara KCNA, sebelumnya Kim menginspeksi latihan perang militer negara tersebut di sebuah lokasi khusus sebelum berjalan menuju tank tempur utama dan mengemudikannya sendiri. Sejauh ini, tank tempur utama terbaru Korea Utara belum memiliki nama resmi. Pemimpin Korea Utara menyatakan kepuasannya atas kemampuan tank tempur utama terbarunya dalam hal daya tembak dan mendesak personel militernya untuk lebih meningkatkan semangat dan menyelesaikan persiapan untuk berperang, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita KCNA. Korea Selatan dan Amerika Serikat juga sedang melakukan latihan militer bersama saat ini yang semakin meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Tank tempur utama terbaru Korea Utara pertama kali dipamerkan kepada publik selama parade militer pada tahun 2020. Ini merupakan kali ketiga Kim dilaporkan mengamati latihan perang militer yang dilakukan oleh pasukan Korea Utara bulan ini yang mengindikasikan meningkatnya kesiapan negara tersebut untuk berperang. Desain tank tempur utama terbaru Korea Utara disebut-sebut menyerupai T-14 Armata Rusia dan M1A1 Abrams Amerika Serikat yang dilengkapi dengan blok eksplosif reaktor armor atau ERA untuk pertahanan terhadap rudal anti-tank dan persenjataan lainnya. Dari segi ukuran, tank tempur utama terbaru Korea Utara sebanding dengan kendaraan lapis baja berukuran sedang dengan siluet rendah seperti tank Rusia, dengan diperkirakan berat berkisar antara 40 hingga 50 ton. Beratnya tidak mungkin menyamai tank tempur utama barat seperti M1A1 Abrams, Leopard, dan Challenger yang memiliki berat antara 60 hingga 70 ton. Ukurannya yang lebih kecil dan bobotnya yang cukup ringan dibandingkan dengan tank buatan barat kemungkinan besar untuk tujuan mobilitas dan kemudahan transportasi di seluruh negeri. Untuk pertahanan, tank tempur utama terbaru Pyongyang juga tampaknya dilengkapi dengan Active Protection System atau APS peralatan standar lainnya untuk tank di seluruh dunia saat ini. Menurut pengamatan dari Army Recognition, tank tempur utama terbaru Korea Utara menggunakan senjata utama 125mm mirip dengan tank buatan Rusia dan Cina lainnya. Senapan 125mm ini mampu melembakkan berbagai jenis amunisi seperti Armor Piercing, Fin Stabilizer Discarding Submit atau APFSDS, High Explosive Anti-Tank atau HEAD dan High Explosive Fragmentation atau HEAD. Tank tempur utama terbaru Korea ini juga diakini dapat dioperasikan oleh tiga orang kru dan menggunakan sistem pemuatan otomatis. Selain senjata utama, tank tempur ini juga dilengkapi dengan senapan mesin 7,62mm dan dua peluncur rudal anti-tank yang disebut Pulsai, yang disebut-sebut mirip dengan peluru kendali antikapal lapis bajakornya buatan Rusia. Tank tempur utama terkuat di dunia ini juga dilengkapi dengan peluncur granat otomatis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!